Assalamualaikum Ustaz Pertama maaf, ini ada kejadian yang sering terjadi begini Ustaz Meninggal seorang bapak Ada anak di Aceh, dua orang Kemudian nikah siri di Jawa Juga ada anak dua Baru ketahuan ada anak nikah siri di Jawa setelah meninggal si bapaknya Maka terjadilah cekcok sama orang tua kampung Penyelesaiannya ini bagaimana? Apakah ada hak anak nikah siri dua orang laki-laki di Sumatera Utara atau di Jawa? Aceh juga sudah jelas Yang kedua, itu masalah pertama Yang kedua, yang sering terjadi Wahai Ustaz Sebelum Peraid datang oleh orang tua kampung Karena anak sebahagian laki-laki ini, ini kasus kedua Satu yang tinggal di Aceh, yang lain berantau Misalnya ke Mototara atau ke Jawa Sebelum masalah peraid, itu hartanya sudah di luar jual oleh laki-laki yang ada dekat dengan harta Itu berarti masalah timbul sebelum masalah peraid, ini yang sering terjadi di Aceh cukup banyak Penyelesaian, mohon Ustaz Asnami, terima kasih Berkaitan dengan seorang yang meninggal dunia Di Aceh ada dua anaknya Kumpanya tahu-tahu begitu meninggal Di Jawa rupanya ada juga dia dua orang anak dengan satu isteri Tapi yang di sana tidak ada buku nikah karena kawin siri Yang di Aceh kawin formil, ada buku nikah Pertama, kalau itu adalah tidak diketahui Perlu dulu penetapan apakah betul yang dijawab itu adalah memang isteri dan anaknya Apakah nikah dengan isteri di Jawa itu memenuhi syarat dan rukun menurut hukum syarat Memenuhi syarat Kadang-kadang menikah kibancara menikah sirinya Nikah siri tak semua Sah Menya yang dia kekadi adalah Kadiliar Bukan wali Menurut urutan wali Dalam fikir yang menikahkan Yang memberikan hukum Maka itu pasir Menya pasir Mereka bukan anak Tapi anak-anak di luar nikah Kalau pasir Isterinya bukan isteri Tapi kawan tidur malam Kawan tidur malam Atau kumpul ke ibu Tapi kalau sah Itu anak sama status Bedanya ini ada pengakuan negara Itu tidak ada pengakuan negara saja Tidak ada pengakuan negara Tapi negara melindungi Sesuatu perkawinan yang sah Menurut agama kita Tema tidak diberikan Perlindungan hukum Artinya Andai kata terjadi Kalkil Itu mahkamah Kalau tidak ada catatan Di kuah Itu tidak dilindungi Tapi kita diakui Karena perkawinan sah Bila sah Menurut ketentuan Daripada agama kita Tidak dicatat Di kuah Maka itu tidak mendapat Perlindungan hukum Persoalan sekarang Kalau tidak ada Perlindungan hukum Sampai tidak bisa masuk sekolah Karena tidak bisa lahir Akta Akta kelahiran Kalau tidak ada Dari buku Buku nikah Maka itu penting Maka pasca konflik Di Aceh Sekarang sampai hari ini Belum tuntas Yang harus Untuk ditangani Berkaitan dengan Isbat nikah Karena dulu Tidak pakai kadi ini Ada kadi lain Maka tidak ada Catatan di kuah Maka saat itu Sekarang harus ada Isbat nikah Isbat nikah Anak ini tidak korban Walaupun ini Tetap bisa masuk sekolah Nah Oleh keadaan demikian Secara hukum syarat Bila pernikahan Dicanya sah Dan tidak ada khilaf Karena dinikahkan Oleh wali Ada dua saksi Dan juga Syarat Darah baru Dan lintunya Itu adalah Bukan muhrim Dan mereka itu Sah nikah Maka sama hukum Dia meninggalkan Empat orang anak Dua isteri Kalau masih Wujud Empat orang anak Tetap sama Hukumnya Haknya Bila tidak Mau diberikan Oleh anak Yang diaceh Berapa saja Milik mereka Menurut hakikat hukum Itu adalah Tidak halal Dimakan Dan itu Sepotong api naraka Oleh mereka Misalnya Ada wang sekarang Seratus juta Peninggalan Orang tuanya Setelah poron Setelah keluar Daripada hukum Macam-macam Bersih Seratus juta Milik Di anak Di sana Dua anak Satu isteri Milik Anak sini Dua anak Satu isteri Milik Awaknya Taban Radih Tabahinong Tabahagam Radih Tabahinong Tabahagam Yang hakikat Harta itu Adalah Lima puluh juta Hak keluarga Lima puluh juta Hak keluarganya Secara umum Walaupun kita Bagi secara Hak masing-masing Tidak seperti itu Hari Kedih Membacut Awaknya Nampak Minta Pelindungan Hukum Ijabat Tengku Pemaksaan Tidak ada Email Mahkamah Untuk dalam Hukum Perdata Tidak Cara paksa Dan Kecuali Tidak Hukum Untuk Perjara Wajib Hukum Itulah Nama Tidak Dilindungi Oleh Hukum Tapi Dia Dalam Hukum Halal Haram Tetap Berlaku Lima puluh Juta Milik Mereka Tanpa Izin Ikhlas Mereka Itu Skrita Adem Nanda Seperti Tengku Binar Kak Mau Ambil Atau Tidak Nah Baik